Intro Baik, kali ini kita akan membuat tutorial cara daftar akun siswa di psikologi yang harus dipahami yaitu dapat mendaftar di psikologi sebagai siswa memahami fitur-fitur akun siswa di psikologi dalam pembelajaran siswa dapat mengerjakan soal puis di psikologi akses kode untuk masuk di psikologi akses kode untuk masuk di akun psikologi misalkan seperti ini jadi kita copy saja oke, langsung saja kita masuk di laman psikologinya dengan cara www.psikologi.com seperti ini maka tampilan seperti ini untuk siswa mendaftar maka hampir sama dengan ketika guru mendaftar jadi di bagian up ini kita pilih yang sejuden berarti siswa pilih yang sejuden klik yang sejuden maka akan dilarikan ke laman seperti ini langsung siswa memasukkan akses kode jadi akses kode yang kita punya tadi yang kita berikan kepada siswa kita masukkan ke sini kita klik continue maka akan diminta siswa untuk mengisi identitas ini jadi ini siswa harus mengisi ini misalkan lastnamenya adalah moh lastnamenya adalah budiman seperti itu terus emailnya berarti mohbudiman at gmail.com misalkan seperti itu ini untuk siswa tidak diminta untuk mengverifikasi tapi harus ingat ini untuk nanti login ke psikologinya jadi username-nya menggunakan email ini mohbudiman at gmail.com terus passwordnya kita isi misalkan budiman 17 kita tulis ulang budiman 17 terus tanggal lahir ini bulan lahir ya bulan lahir berarti misalkan bulan januari tanggal 1 tahun berapa ya 2000 seperti itu 2000 misalkan seperti ini seperti 2000 terus kita klik ini kita centang ini kita cek box ini kita klik register maka kita akan dilarikan di laman siswa nah ini untuk pendaftaran siswa sudah berhasil you have success join the course berarti course-nya anak itu jadi anak itu sudah berhasil gabung di course-nya ini course yang dengan kode tadi itu kode tadi itu berarti kelas 12 matematika kelas 12 ipa 2 jadi siswa tadi sudah bergabung di course yang sudah sesuai dengan kelasnya jadi kode akses tadi untuk kelas 12 ipa 2 oke selanjutnya kita pahami fitur-fitur ketika di tampilan di akun siswa yang atas hampir sama dengan akun guru jadi disini ada course ada group ada resource ada grid berarti ini yang tidak ada di di siswa ya di guru mohon maaf jadi di guru tidak ada jadi di bagian kanan ada ini searching ada kalender ada message ada notifikasi ini notifikasi pertama kali coba kita klik nah ini berarti dia sudah sukses masuk di kelas 12 ipa 2 dengan disini sudah ada dua hal ya ada apa tadi discuss sama ulangan jadi ulangan itu masih masih diberikan pada siswa karena tanggal kemarin insya Allah tanggal 27 terus sebelah kanannya adalah nama siswa itu berarti ini kita klik kita coba nah ini jadi ini profilnya kalau profil boleh diganti seperti kemarin ya ini terus ulangannya terus setting jadi tampilan di depan akun siswa seperti ini oke ini recent activity berarti belum melakukan aktivitas apa saja terus ada course dashboard berarti anak itu sudah sukses masuk di kelas sesuai dengan kode tadi itu terus sebelah kanan ada upcoming upcoming ya berarti ini adalah ada dua yaitu ulangan turunan dan aplikasinya dan diskusi berarti disini siswa itu ada dua kesempatan ini dua hal yang harus dia kerjakan mengerjakan ulangan turunan dan aplikasinya dan boleh berdiskusi seperti ini oke sementara untuk yang ini saya sampaikan ulang biar nanti siswanya juga bisa mengganti profilnya berarti profil di siswa kita klik nah hampir sama dengan yang di guru jadi ini namanya sekolahnya ini about me januari tanggal 1 emailnya ini kalau mau ini diganti foto siswa biar bagus boleh klik edit bagian atas ini edit pilih sudah menggunakan ikon ini atau menggunakan foto pribadi siswa masing-masing disini maksimal 5mp per file oke misalkan saya tidak gunakan foto siswa saya pilih salah satu yang lain diantara yang ini saya klik maka disini akan berganti fotonya yang ini saya kira sudah sama dengan apa yang namanya dengan yang dia isikan sebelah kanan mungkin bisa mau ganti apa ini ya kan gitu ya jadi edit-edit yang lain boleh jadi ini edit ini ada edit foto sudah mungkin biografinya anak itu juga bisa diganti ya terus dia hobinya apa kontak informasinya juga apa silahkan jadi ini bisa disederhanakan untuk siswa oke kita lanjut ke bahasan selanjutnya karena kita harus memahami tentang pembelajaran siswa klik kita klik course ini klik lastnya nah ini tampilan di siswa tidak jauh beda dengan guru bedanya guru bisa memberikan tugas pada siswa kalau di siswa hanya tugas yang diberikan oleh guru saja ada materi ada update ada grid berarti nilai ada attendee ada member berarti member ini berarti kan temannya yang lain karena disini masih baru dan sendirian maka cuma ada guru dengan dia saja kalau attendee berarti kan tidak ada jadi kehadirannya seperti itu grid booknya juga tidak ada karena belum mengerjakan sesuatu sama sekali jadi dia dapat berapa nanti muncul disini upgrade nya berarti update nya ini berarti kan informasi dari guru ada apa yang di informasikan oleh guru oke kita klik materi lagi disini material jadi ini adalah materi yang harus dipelajari oleh siswa kita misalkan siswa klik ini berarti mempelajari atau mendengarkan informasi ini pendahuluannya apa untuk kembali boleh klik yang ini kelas ini atau klik materi sini sama saja untuk yang selanjutnya pendahuluan sudah berarti siswa harus mempelajari materi biar untuk maka harus dari atas sampai bawah siswa itu harus mempelajari pelan-pelan oke kita kembali dengan lewat klik di material ini selanjutnya adalah discuss diskusi kita klik coba jadi siswa ini berdiskusi dengan guru boleh dengan temennya boleh disini karena forumnya umum maka boleh siapa saja tidak diskusi materinya luar biasa kita pause maka tulisan ini akan dilihat oleh beberapa siswa yang ada di kelas itu seperti ini oke yang terakhir ini jadi siswa harus mengikuti ulangan harian bab turunan dan aplikasinya baik iklan dulu ya bapak ibu jadi silahkan bapak ibu jika di bagian bawah ini di channel saya ini di bagian kanan masih berwarna merah silahkan klik subscribe terus lonceng ini silahkan klik dan pilih semua untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kita oke terima kasih bapak ibu untuk mengerjakan ulangan turunan dan aplikasinya kita klik saja dua kali pada ini atau satu kali bisa jadi seperti itu jadi akan dilarikan tampilan seperti ini jadi ulangan itu mulai dari kapan seperti itu keterangan terus instruksinya apa ya silahkan dikerjakan soal berikut ini jumlah soal 10 waktu mengerjakan 10 menit selamat mengerjakan jadi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa mengerjakan soalnya kita lihat di bawah ini berarti start new time berarti kita bisa mengklik start ini kita klik start berarti kita bisa mengerjakan soalnya nah ini soalnya kita misalkan ini seperti ini kita beli C ini waktunya 90 menit seperti itu ya jadi ini soalnya per per peak ini C ini misalkan kita coba aja jadi sampai nanti ini B ini misalkan apa A jadi waktunya ini terus berjalan terus ini adalah question 5 of 10 berarti ini question pertanyaan ke 5 dari 10 ini ke 5 dari 10 jadi nanti ada 10 question 10 pertanyaan yang sudah dikerjakan ini halaman ke 5 seperti itu ini terus ada tombol ini jadi ini settingan bisa jadi nanti ada back peak nya kalau di settingan di gurunya ada back peak nya kalau seperti berarti tidak boleh kembali di sekali melangkah saja kita ini kita klik sampai 10 soal kita coba nanti seperti apa hasilnya oke ini berapa nih 4 32 misalkan seperti ini ini soal nomor 8 ini kita pilih B jadi tampilan soalnya seperti ini di siswanya yang membedakan di bawah ini saja bapak ibu jadi nanti bisa jadi ada back tergantung settingan dari gurunya termasuk nanti nilainya apakah ditampilkan atau tidak itu tergantung dari settingan dari gurunya oke ini next pick sampai kita klik ini juga kalau sudah ini terakhir berarti kan question 10 of 10 atau question 10 of 10 berarti question 10 10 dari 10 soal kalau sudah selesai kita sudah siswanya percaya boleh di klik submit di klik submit maka akan ada tampilan seperti ini I want to submit the assessment kalau sudah percaya dan oke maka kita pilih beasiswa kita ya seperti ini oke maka ini your assessment has been submit berarti siswa itu sudah selesai mekerjakan assessmentnya oke selesai dalam hal pekerjaan siswa coba kita lihat di grid nah ini berarti di gurunya tidak ditampilkan untuk nilai siswa itu oke terima kasih